Ridwan Kamil resmi bergabung ke Partai Golkar. Gubernur Jawa Barat ini langsung menjabat sebagai Wakil Ketua Umum. Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, mendaulat Ridwan Kamil sebagai kader Partai Golkar, sekaligus sebagai Wakil Ketua Umum. Kang Emil dinilai memiliki sepak terjang yang bagus dan punya kesamaan ideologi dengan partai berlambang beringin ini. Ridwan Kamil diberikan tugas khusus untuk memenangkan Partai Golkar di Jawa Barat pada pemilu 2024 nanti. Partai Golkar memutuskan untuk mengusung Pak Erlangga di Pilpres, karena saya anggota Golkar, ya artinya saya harus mengamankan itu. Caranya seperti apa, nanti kreativitas-kreativitas yang akan saya bawa tentu akan menjadi jawaban dari hal tersebut. Partai Golkar masih tetap memegang hasil musyawarah nasional yang mendorong Erlangga Hartarto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 nanti. Bergabungnya Ridwan Kamil menjadi salah satu modal penting bagi Partai Golkar dalam menghadapi pemilu tahun 2024. Dari Jakarta, Aya Nufus, Firman, melaporkan.